Akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil dari Jakobus 2 ayat 1-13 Yang saya beri judul mengasihi tanpa memandang muka Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3 saudara ya 1, 2, 3 Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini Untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi dia Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia Yang olehnya kamu menjadi milik Allah Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kamu berbuat baik Tetapi jikalau kamu memandang muka Kamu berbuat dosa Dan oleh hukum itu menjadi nyata Bahwa kamu melakukan pelanggaran Sebab siapa saja yang menuruti sikum itu Tetapi mengabaikan satu bagian saja Ia bersalah terhadap seluruhnya Sebab ia yang mengatakan jangan berzina Ia mengatakan juga jangan membunuh Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memperdekakan orang Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan Akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman Sudah boleh duduk kembali? Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan Yang sangat mudah sekaligus sangat sulit ya Dapatkah kita hidup akur dengan semua orang di gereja? Nah saya rasa kita semua tahu jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini Tapi mari kita jujur Berapa banyak dari anda yang memiliki orang-orang dalam hidup anda Yang anda sangat sulit untuk hidup akur bersama? Boleh angkat tangannya? Oke Waduh yang jujur di gereja sedikit sekali ya hari ini ya Berapa banyak saudara yang menemukan orang-orang itu di gereja ini? Angkat tangan lagi Dan kalau anda tidak angkat tangan saya tahu anda sedang berdusta di hadapan Tuhan ya Kita semua memiliki orang-orang yang sangat sukar untuk kita hidup bersama Amin kita suka menyukai gagasan kita harus mengasihi semua orang Tanpa memandang muka Tapi kenyataannya kita mengalami kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang sangat berbeda dengan kita Jadi kalau kita ditanyakan apakah kita bisa hidup akur dengan semua orang di gereja Secara teori ya Secara praktis saya tidak mengatakan tidak Tapi saya mengatakan sangat amat sukar Nah itu sebabnya kalau kita perhatikan Sangat mudah bagi kita Kita sangat cenderung untuk bergaul Dengan orang-orang yang mirip dengan kita Benar ya Tapi kita menghindari orang-orang yang tidak sama dengan kita Nah dalam melikop hari ini Saya akan beritahu saudara Yakobus memberitahu kita Gereja tidak boleh menoleransi hal tersebut Jadi kalau saya boleh ramkumkan korban saya secara ringkas Yakobus berkata ini Gereja Yesus Kristus haruslah menjadi sebuah tempat Dimana semua orang diterima Jika tidak Maka gereja telah melupakan Injil Dan berdosa terhadap Tuhan Siapa itu Yakobus? Jadi Yakobus ini kalau saudara tidak tahu Ini adalah saudara tirinya Yesus ya Jadi ada masa di masa mudanya ketika dia tidak percaya kepada Yesus Namun akhirnya dia percaya dan bukan hanya percaya Kemudian dia menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula Dan dia menjadi gembala pertama di gereja di Yerusalem Dan kemudian Yakobus menulis surat ini kepada orang Yahudi Kristen Yang tercerai berai ke berbagai tempat karena penganiayaan yang terjadi kepada orang Yahudi Kristen di Yerusalem Dan saya sangat menyukai kitab Yakobus Kenapa? Karena kalau saudara baca kitab Yakobus Yakobus itu tidak bertele-tele Dia tidak berteori Dia sangat praktis Sangat jelas Tegas Dia mengatakan apa adanya Itulah kelebihan kitab Yakobus Saudara tidak bisa baca kitab Yakobus Dan saudara tanya ini apa maksudnya Tidak bisa Karena dia sangat amat jelas Tetapi salah kalau kita berpikir bahwa Yakobus hanya peduli pada perilaku dan bukan pada hati Karena Yakobus mengerti bahwa perubahan yang sejati itu datang dari dalam dan bukan dari luar Saya pilih contoh ya Jadi di pasal pertama, di pasal sebelumnya Jadi Yakobus itu mengibaratkan firman Tuhan sebagai cermin Saya berikan pertanyaan Berapa banyak dari Anda yang bercermin sebelum ke gereja? Boleh angkat tangan? Kalau tidak jangan khawatir kami tahu, kami bisa lihat ya Ketika Anda bercermin Apa yang Anda lihat? Anda Benar ya? Jadi sewaktu Anda bercermin, cermin itu akan menunjukkan diri Anda Dan ini adalah prinsip yang penting Mengapa Yakobus menyebut Alkitab sebagai cermin? Perhatikan ini Ketika Anda membaca Alkitab Sebelum Alkitab memberitahukan kepada Anda apa yang harus dilakukan Alkitab menunjukkan kepada Anda siapa diri Anda Jadi sebelum Alkitab berkata inilah yang harus kamu lakukan Alkitab memberitahukan inilah siapa kamu Jadi kalau kita baca Yakobus, Yakobus itu penuh dengan aplikasi Dan Alkitab itu penuh dengan perintah yang harus kita lakukan Tetapi Yakobus mengerti bahwa kekristenan itu bukanlah hanya soal kemauan ataupun perbuatan Alkitab itu adalah sebuah cermin yang menunjukkan siapa Anda Dan semakin sering Anda menatap cermin itu Semakin Anda ingat siapa Anda Semakin Anda dimampukan untuk mentaati firman Tuhan Jadi dengan kata lain, kekristenan itu adalah terutama tentang siapa Anda Sebelum itu apa yang harus Anda lakukan Karena perbuatan Anda mengalir dari identitas Anda Saya beri contoh yang simple Bagaimana Anda memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu Dunia akan berkata kalau kamu tidak memiliki keberanian dan kamu harus berani Lakukan saja, just do it Dekat saja, itu yang harus kamu lakukan Try harder Alkitab tidak Alkitab berkata if you want to have courage Kalau kamu ingin punya keberanian tapi kamu tidak punya keberanian Yang harus kamu lakukan adalah Tatap cermin Lihat firman Tuhan dan remember, ingat siapa kamu Itu kunci kekristenan Nah kita akan menemukan kunci ini, hal ini di kitab Yakubus Khususnya di bagian yang akan kita baca Karena bacaan yang kita baca ini Ini tentang masalah memandang muka di dalam gereja Dan ini masalah yang sangat amat serius Kita akan perhatikan setelah sama Ini masalah bukan masalah sepele Ini setelahnya korban ini sangat simple Tapi mari saya beritahu Ini sangat sukar untuk dihidupi Tetapi kalau kita bisa mendapatkan apa yang Yakubus katakan Saya punya harapan Dan saya yakin ini akan merevolusi gereja kita Benar saudara Kalau kita bisa mendapatkan apa yang Yakubus katakan Dan melakukannya ini akan benar-benar merevolusi gereja kita Dan saya tidak berkata ini karena saya pendeta Saya yakin Kalau kita benar-benar mendapatkan hati Yakubus Ini akan merubah gereja kita secara adik Ijinkan saya berdoa sekali lagi Bapakku berdoa Biarlah jemaatmu Setiap jemaatmu dan jemaat ini boleh mengerti isi hatimu Apa yang kau katakan melalui hambamu Yakubus Pakai perkataanku Tuhan Untuk menunjukkan pribadimu yang tidak terbatas Amen Saya punya tiga poin seperti biasa Dosa memandang muka Kebodohan memandang muka Dan solusi memandang muka Kita lihat yang pertama ya Dosa memandang muka Ayat 1-4 Saudara-saudaraku Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu Dengan memakai cincin emas dan pakaian indah Dan datang juga seorang miskin ke situ Dengan memakai pakaian buruk Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu Dan berkata kepadanya Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata Berdirilah di sana Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu Dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat Nah Apa yang dimaksud dengan Jangan memandang muka Itu bukan berarti kalau saudara ngomong sama orang Saudara gini ya Supaya saudara gak lihat mukanya Atau saudara ngomong sama orang Saudara selalu nunduk ke bawah Bukan itu saudara ya Ini berarti Tidak menilai seseorang Berdasarkan penampilan luar Kita tidak boleh memperlakukan orang secara berbeda Berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita Oke Saya jelaskan seperti ini Dosa memandang muka adalah menghakimi orang lain Berdasarkan kriteria yang tidak kita biar Dosa memandang muka adalah menunjukkan pilih kasih berdasarkan preferensi pribadi Nah Tidak ada yang salah untuk memiliki preferensi pribadi Normal Tetapi ketika kita mengutamakan preferensi pribadi kita Dan hal itu mempengaruhi cara kita berpikir Dan memperlakukan orang lain Itu menjadi masalah Ketika kita menggunakan standar dunia Atau kriteria kita sendiri Untuk menentukan bagaimana kita akan berhubungan dengan orang lain Mungkin itu Ras mereka Mungkin itu Penghasilan mereka Latar belakang mereka Keluarga mereka Level edukasi mereka Masa lalu mereka Keuangan mereka Itu adalah memandang muka Dan itu adalah Dosa Dan kemudian Yakubus memberikan sebuah studi kasus Nah studi kasus ini menarik sekali ya Para asyur perhatikan ini Kenapa? Karena ini satu-satunya bagian Alkitab Yang memberitahukan Anda bagaimana cara menjadi asyur Oke Katakanlah ada dua orang Yang datang ke gereja pada saat yang bersamaan Yang satu datang dengan mobil Ferrari Dan dia parkir tepat depan gereja Anda dengar suara mesinnya Vroom vroom Dan Anda memeriksanya Dan Anda melihat seorang pria Keluar dari Ferrari-nya dengan Tom Ford suit Dan jam tangan Rolex Wah langsung Sini-sini Coba-coba lihat Siapa itu? Gitu kan? Langsung bergosip lah antara para asyur Siapa itu? Oke Dan Yang menarik adalah Orang ini berjalan menaiki tangga menuju gereja Waduh Pada saat yang sama Seorang pria lain muncul Dan dia kelihatan seperti gelandangan Pakainya kotor Dan dia terlihat seperti belum mandi selama seminggu Bahkan Anda bisa mencium baunya dari kejauhan Dan yang mengejutkan Orang ini juga berjalan menaiki tangga Menuju gereja Jadi ada dua orang pria Yang satu jelas orang yang memiliki pengaruh Berkuasa dan kaya Dan yang satunya lagi tidak penting Tidak berpengaruh Tidak berkuasa Para asyur Apa yang Anda akan lakukan Dalam ilustrasi Jakobus Bukan Anda ya Dalam ilustrasi Jakobus Ini yang terjadi Anda menyambut orang kaya tersebut Dan berkata Selamat datang di rumah Tuhan Senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami hari ini Silahkan masuk Dan kami akan menyiapkan tempat duduk yang terbaik bagi Anda Yaitu Di baris depan di sebelah Parsesem Kenapa? Karena di zaman itu Itulah kursi terbaik Di gereja Hari ini Kebalikan Kalau Anda disuruh duduk sebelah Parsesem Itu hukuman Karena datang terlambat ke gereja Dan kepada orang yang miskin Anda memegang hidung dan berkata Selamat datang di gereja Apakah Anda rencana untuk ikut kemaktian hari ini? Oh ikut? Oke tidak masalah Anda bisa meniri di belakang Dan kalau Anda capek Nanti Anda bisa duduk di lantai Supaya Anda tidak mengganggu orang lain beribadah Selamat menjalani ibadah Jadi Anda memberikan tempat duduk yang baik Kepada orang kaya Dan Anda memberikan tempat duduk Yang paling hina Untuk orang miskin Anda menyambut orang ke gereja dengan cara berbeda Berdasarkan status dan penampilan mereka Anda memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang kaya Dan Anda merendahkan orang miskin Dan Jakobus berkata Kamu tidak boleh melakukan itu Gereja tidak boleh memandang muka Karena itu adalah dosa Dan tentu saja aser gereja kita sangat terlatih Sehingga saya yakin Tidak ada jemaat yang akan disuruh duduk di lantai Tetapi kalau Anda berpikir Kita bebas dari dosa memandang muka Anda terlalu simpel Karena setiap kita Tidak peduli siapa Anda Tidak peduli berapa lama sudah menjadi orang Kristen Setiap kita masih terpengaruh Oleh dosa memandang muka Perhatikan nih Setiap kali kita membuat perbedaan diantara kita Yang tidak berasal dari Alkitab Kita telah melakukan dosa memandang muka Kita menghakimi orang lain dengan pikiran jahat Kita menggunakan preferensi kita Standar-standar dunia untuk membuat perbedaan Jadi kita melihat bahwa Ada orang-orang Yang bisa membawa keuntungan bagi kita Dan kita menyambutnya Dan kita melihat orang-orang yang tidak membawa keuntungan bagi kita Dan kita menolaknya Sam Alberry mengatakan seperti ini Itu sebetulnya ada tindakan pilih kasih Dia berkata Sikap pilih kasih pada akhirnya Menghakimi jiwa seseorang lebih berharga Daripada jiwa orang lain Dan semua ini dilakukan berdasarkan kriteria duniawi Yang dangkal Tidak ada dari kita yang terlepas dari hal ini Saya akan buktikan kepada anda ya Coba pikirkan Bagaimana kita menggunakan preferensi kita Untuk membuat perbedaan yang tidak Alkitabia Di dalam gereja Dan saya akan menyinggung perasaan banyak dari anda Saya sudah kasih tahu ya Jadi jangan tersinggung ya Karena saya sudah bilang saya akan menyinggung Beberapa dari anda Memandang rendah orang miskin Anda berpikir orang miskin Itu karena mereka malas Atau mereka menghambul-hambulkan uang Dan anda berpikir bahwa anda lebih baik Daripada mereka Sebagian dari anda Memiliki perasaan yang buruk terhadap orang kaya Lihat tuh gaya hidup mereka Udah pas baru lagi Elvi Oh bukan Hermes Aduh Mereka tidak tahu apa artinya berkecukupan dalam Tuhan Mungkin mereka belum selamat Karena Yesus berkata Lebih sukar bagi orang kaya untuk selamat Daripada unta masuk dalam lubang jaru Beberapa dari anda Merendahkan orang yang kelebihan padat padat Aduh Mereka pasti tidak memiliki kontrol diri Mereka tidak bisa mengurus tubuh mereka sendiri Tidakkah mereka tahu bahwa tubuh mereka adalah baik Rauh kudus Beberapa dari anda tidak menyukai orang-orang yang punya badan bagus Oh jelas sekali Mereka terobsesi dengan penampilan luar Dangkal Tuhan tidak melihat penampilan Tuhan melihat hati Beberapa dari anda Tidak menyukai Penyembah yang bersemangat Tapi maksud saya yang kalau menyembah itu kayak bisa begini-begini gitu Anda berkata Wah apaan sih Gerak-gerak Angkat tangan Joget-joget Memangnya diskotik Ini gereja Mengganggu sekali Mengganggu penyembahan Beberapa dari anda tidak menyukai penyembah yang tenang Apa? Menyembah dengan tangan di kantong Wah itu dia belum penuh dengan roh kudus pasti Dia belum mengalami kasih Kristus Sangat tidak rohani Beberapa dari anda menganggap rendah orang yang bercerai Oh jelas mereka bercerai Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana mengasihi dengan pengorbanan seperti Kristus Mereka egois Beberapa dari anda menganggap rendah atau tidak suka dengan keluarga yang bahagia Wah itu pasti palsu Tidak ada keluarga yang sebahagia itu Tunggu aja Lihat nanti Aslinya akan keluar Sedara bisa menganggap rendah apa? Level edukasi, pekerja Nah saya bisa berikan begitu banyak contoh terus menerus Tapi kalau bahasa tidak akan selesai Kita menunjukkan sikap pilih kasih terhadap orang di gereja Berdasarkan kriteria kita sendiri Jadi kita membuat perbedaan di mana akitab tidak melakukannya Dan Jakobus berkata, bukan saya Itu adalah pikiran yang jahat Dan yang menyedihkan Ini terjadi Setiap saat Di gereja Sedangkan untuk memandang muka Itu bertentangan dengan iman kita kepada Yesus Kristus Ini yang aku bisa katakan di ayat pertama Saudara-saudaraku Sebagai orang yang berfirman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka Jadi Jakobus mengatakan Alasan kita tidak boleh memandang muka Adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia Nah kata mulia disini itu berarti begini Saudara, bobot Penting Signifikansi Bagaimana cara kita melihat kemuliaan orang kaya Mudah ya Kita lihat dari penampilannya Dari mobilnya Dari pakaiannya Dari jam tangannya Dari tasnya Kita tahu itu kemuliaan orang kaya Bagaimana Anda melihat kemuliaan Tuhan Ada banyak manifestasi kemuliaan Tuhan dalam Alkitab Tetapi kitab Ibrani memberitahu Kalau Anda benar-benar mau melihat kemuliaan Tuhan Pancaran utama kemuliaan Tuhan Lihatlah Yesus Dan saudara tahu apa yang saudara lihat ketika saudara memandang Yesus? Kita melihat dia yang tidak terbatas Menjadi terbatas Kita melihat dia yang abadi Menjadi fana Kita melihat Tuhan semesta alam Menjadi manusia Kita melihat raja dari segala raja Menjadi bayi yang lemah Kemuliaan tertinggi Adalah ketika seseorang yang memiliki kemuliaan Menyerahkan kemuliaannya Sehingga orang lain dapat menerima kemuliaan itu Dan Yesus memiliki kemuliaan Yang terutama Dan dia menyerahkan kemuliaannya Agar saudara dan saya dapat memilikinya Itulah iman kekristenan yang kita percaya Dan kalau kita memahami kemuliaan Yesus yang merendahkan dirinya Saudara dan saya tidak bisa memandang muka Karena memandang muka berarti menyangkal iman kita Itu berarti Kita telah melupakan siapa kita Dan kita tidak hidup Sebagai masanya Bagaimana mungkin Kita masih memandang muka Ketika Tuhan kita yang memulia Merendahkan dirinya dari kemuliaan Agar kita mendapatkan kemuliaan Ini berarti begini Kalau suatu hari Minggu depan katakan David Beckham Elon Musk Dan seorang pengemis datang ke gereja pada saat yang bersamaan Kita harus menyambut mereka Dengan cara yang sama Kalau David Beckham Dan Elon Musk menerima perlakuan yang lebih baik Daripada seorang pengemis Kita telah melakukan dosa memandang muka Dan kita melupakan iman kita Jadi ini yang penting saudara Yang penting ketika kita datang ke gereja Bukanlah uang, status atau penampilan Yang penting adalah Yesus mengasih anda Dan Yesus telah mati untuk anda Itu saja Tidak ada yang lebih penting Kalau anda menaruh iman anda kepada Yesus Kristus Status kita sama Derajat kita sama Nilai kita sama Kita saudara dan saudari Dalam Kristus Gereja Tidak boleh menoleransi Dosa memandang muka Dan untuk perjelas Bukan berarti kita tidak menghormati Orang-orang yang harusnya kita hormati Jadi kalau misalnya Perdana Menteri kita datang ke gereja ini Dan beribadah bersama-sama kita Kita harus memberikan dia penghormatan Yang sepatutnya diberikan kepada pemimpin negara Karena Alkitab mengajarkan itu Tetapi kita tidak akan membiarkan hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Tuhan Seperti prestasi, kekayaan, status, pekerjaan, penampilan, latar belakang dan segalanya Menjadi pemisah diantara kita Kita tidak akan memilih-milih siapa yang kita ingin kasihi Berdasarkan faktor eksternal apapun Saya mengikuti saya sampai sini Ini dosa memandang muka Tapi kemudian Pak Jakobus akan menjelaskan Kenapa dosa ini adalah kebodohan Kita lihat yang kedua Kebodohan memandang muka Jakobus 2 ayat 5-7 Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini Untuk menjadi kaya dalam iman Dan menjadi ahli waris kerajaan Yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasih dia Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyerat kamu ke pengadilan Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia Yang olehnya kamu menjadi milik Allah Jadi di bagian ini Jakobus memberikan kita dua alasan Mengapa memandang muka itu bodoh Yang pertama Ini bertentangan dengan penilaian Allah Jadi kalau saudara pelajari sejarah Mayoritas umat Kristus pada abad pertama Itu berasal dari latar belakang Mereka-mereka yang memiliki latar belakang yang kurang mampu Dan bukan hanya itu Tapi Alkitab juga berkata Bahwa Allah telah memilih orang-orang miskin Jadi kalau kita memilih kasih terhadap orang kaya daripada orang miskin Kita bertentangan dengan cara kerja Allah Nah coba saudara perhatikan kehidupan Yesus Mereka yang menyambut Yesus Saudara tahu siapa? Orang-orang miskin Orang-orang yang hidupnya hancur Orang-orang berdosa Orang-orang yang tidak dipandang Para pemengucukai Dan mereka yang menolak Yesus adalah Orang-orang yang hidupnya baik Orang-orang yang dipandang Orang-orang farisi Para pemimpin agama Dan Orang-orang kaya Dan sepanjang sejarah kekristenan secara umum Orang-orang yang memeluk kekristenan Bukanlah orang-orang kaya dan terpandang Melainkan orang-orang yang miskin dan hina Oke Sejarah sudah membuktikan Nah kenapa saudara? Apa sih yang membuat kekristenan ini menarik Bagi orang-orang yang miskin? Jawabannya sederhana Karena detak jantung kekristenan itu adalah sebuah kabar baik Injil Nah permasalahan begini Permasalahan dengan orang-orang kaya Orang-orang kaya tidak berpikir mereka membutuhkan kabar baik Mengapa? Karena mereka memiliki segalanya Mereka berkecukupan Mereka sudah membuktikan pada diri mereka sendiri Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau melalui kerja keras Jadi untuk apa kabar baik? Mereka dapat menyelamatkan diri mereka melalui keringat Tapi Orang miskin berbeda Orang miskin mengalami Kesulitan hidup Mereka tahu apa artinya putus asa Mereka tahu apa artinya berharap pada belas kasihan orang lain Jadinya Sewaktu mereka mendengarkan kabar baik kekristenan Bahwa mereka hanya bisa diselamatkan dengan menaruh harapan mereka pada orang lain Mereka berkata Aku bisa melakukan itu Itu hidupku Aku tahu aku tidak punya harapan dalam diriku sendiri Jadi mereka bisa menerima kabar baik kekristenan mudah Tetapi sewaktu orang kaya mendengar Kamu harus mengakui bahwa kamu lemah Kamu tidak berdaya Dan kamu hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia Orang kaya berkata Siapa lu? Enak aja kamu ngomong Tidakkah kamu tahu siapa aku? Tidakkah kamu lihat penghasilanku? Tidakkah kamu lihat prestasiku? Itulah mengapa Orang yang memeluk kristianan kekristenan Kebanyakan orang yang memahami bahwa mereka adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Bukan kaum elit Kekristenan tidak menarik bagi kaum elit Tetapi orang-orang miskin Lebih bersedia untuk mendengar Injil Mereka mengerti realitas hidup Nah kalau argumen ini buat anak-anak Tapi itu kan buat mereka bukan buat aku Anda salah Kenapa? Karena saya mengundang Anda Lihat kecermin Menurut Anda Mengapa Allah menyelamatkan Anda? Apakah karena Anda lebih baik daripada orang lain? Apakah karena Anda lebih ganteng? Lebih berpotensi? Lebih pintar? Lebih tampan? Tidak 1 Korintus 1 Ayat 26-29 berkata ini Pak Sesem sudah pernah mengkodbahkannya bulan lalu Kalau saya tidak salah Ingat saja Saudara-saudara Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia Tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Tetapi apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia Dipilih Allah Bahkan apa yang tidak berarti Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti Supaya jangan ada seorang manusia pun Yang memegahkan diri Di hadapan Allah Amin saudara Tidak ada diantara kamu yang bijak Berpengaruh atau terpandang Terjemahan Kalau Anda mengikuti Australia Got Talent Anda hanya berhasil masuk Youtube Jadi bahan tertawaan maksud saya Kalau Anda mengikuti The Voice Tidak ada kursi yang berputar untuk Anda Karena Anda bukan siapa-siapa Kalau Anda ikut Masterchef Anda bahkan tidak muncul di TV Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak memilih berdasarkan standar manusia Saya akan mengilustrasikannya untuk Anda ya Nah bagi Anda yang sudah pernah berkunjung ke rumah kami Anda akan tahu Begitu Anda masuk ke rumah kami Anda akan disambut dengan foto keluarga kami Yang diambil ketika saya berusia 9 tahun atau 8 tahun Dan ketika Anda melihat foto itu Impresi pertama Anda melihat saya adalah Biasanya gemuk, cabi, lugu, kutubuku atau boboho Atau yang seperti itulah Nah yang Anda tidak ketahui adalah Penderitaan saya di masa itu Jadi ketika saya pindah ke sini Dan berada di kelas 6 SD Saya itu sangat amat buruk dalam olahraga Jadi setiap pagi sebelum kelas dimulai Guru kami itu akan menyuruh kami berlari Mengelilingi lapangan olahraga Dan itu adalah perlombaan Jadi ada 40 murid di kelas saya Dan setiap pagi kami berlari Saya hanya punya satu tujuan Apa itu? Saya harus mengalahkan Sally Siapa Sally? Sally adalah saingan saya Dia adalah seorang gadis yang sangat amat gemuk Yang bersaing dengan saya setiap hari Untuk tidak berada di urutan terakhir Saya seburuk itu Nah pada saat yang sama Saya jatuh cinta dengan sepak bola Jadi setiap jam istirahat Saya main sepak bola Dan kalau saudara besar disini Saudara tahu ya Bagaimana biasa yang terjadi Yang terjadi adalah Dua pemain terbaik dipilih menjadi kapten Dan mereka bisa memilih Siapa yang mereka inginkan Untuk tim mereka Dan saya akan mengangkat tangan Pikmi, 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 pikmi Tetapi Saya selalu dipilih Terakhir Kisah nyata saudara Kenapa? Karena setiap kapten pastinya memilih Pemain yang terbaik Agar tim mereka bisa menang Mereka ingin pemain yang lebih baik Terlebih dahulu Jadi kalau anda tidak pernah mengalami Anda tidak tahu Penderitaan Menjadi pemain yang dipilih Terakhir Namun Ini kabar baiknya Bukan itu cara Allah bekerja Kalau Allah memilih timnya Berdasarkan pemain yang paling berbakat Paling hebat Paling kaya Paling mampu Tidak ada satupun dari kita Yang ada disini hari ini Lihat orang di sebelah anda Katakan itu pasti bukan kamu Kalau ada yang melihat ya Wah nanti nanti tersinggung Saya yang ngomong begitu Itu pasti bukan saudara Tetapi Allah mengatakan Sewaktu Allah memilih timnya Allah tidak memilih orang dianggap mampu oleh dunia Allah dengan sengaja memilih yang lemah Yang bodoh Untuk memalukan yang kuat Dan pintar Jadi kalau Allah itu adalah salah satu kapten Kapten di kelas 6 SD saya Dia akan melihat saya terlebih dahulu Dari yang lain Dan dia akan berkata Yosi Aku memilih kamu Untuk timku Dan kalau anda seorang Kristen hari ini Itulah cerita hidup anda Tuhan memilih yang bodoh dan lemah Untuk memalukan yang bijak dan kuat Sehingga tidak ada seorang pun Yang bisa bermegah Di hadapan Tuhan Dan Allah bukan hanya memilih orang miskin Tapi dia menjadikan mereka Pewaris kerajaan Saya suka apa yang Douglas mau katakan Dia berkata begini Orang-orang Kristen Betapapun miskinnya mereka dalam hal materi Memiliki kekayaan rohani saat ini Dan menantikan berkat-berkat yang lebih besar di masa depan Dari sudut pandang rohani Inilah bukan materi Orang Kristen harus menilai orang lain Betapapun miskinnya orang Kristen Mereka sangat kaya Dalam kerajaan Allah Jadi begini Jadi kalau kita menunjukkan sikap pilih kasih Kalau kita memandang muka Itu sama saja dengan merendahkan derajat Orang-orang tersebut Di mata Allah Mereka Meskipun kita mungkin tidak cocok dengan mereka Mereka adalah sesama pewaris kerajaan Allah Bahkan Jakobus berkata Kalau kamu memberikan penghormatan khusus kepada orang kaya Itu bodoh Mengapa? Karena sumber masalah kekristenan Di zaman itu adalah orang kaya Orang-orang kaya yang mengeksploitasi orang-orang Kristen Menyerah mereka ke pengadilan Dan memfitnah nama Yesus Jadi mengapa kamu memberikan penghormatan yang lebih kepada orang-orang kaya? Nah mari saya perjelas Karena saya tahu ada beberapa orang kaya disini Tuhan tidak membenci orang kaya Tuhan tidak memandang muka Ada banyak orang kaya di Alkitab yang Tuhan selamatkan Abraham, Isaac, Sakeus, Yusuf dari Armetia dan banyak lagi Jadi Jakobus tidak berkata kepada kita Jangan kasih orang kaya Tidak Tapi dia mengatakan kepada kita Jangan menunjukkan sikap pilih kasih dan memandang muka Kepada siapapun Itu alasan pertama Nah kita lihat alasan yang kedua Dan ini lebih menarik lagi Tiat 8 dan 9 Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kamu berbuat baik Tetapi jikalau kamu memandang muka Kamu berbuat dosa Dan oleh hukum itu menjadi nyata Bahwa kamu melakukan pelanggaran Alasan kedua Mengapa memandang muka adalah kebodohan adalah Itu melanggar hukum yang utama Apa itu hukum yang utama? Jadi hukum utama itu adalah hukum yang diberikan oleh Yesus Jadi Yesus itu menyimpulkan 613 hukum Dengan dua hukum Sudah ingat itu apa? Yang pertama Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hati Jiwa, akal budi dan kekuatanmu Dan yang kedua Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Dan perhatikan Dosa memandang muka Melanggar hukum yang utama Bagaimana bisa? Karena kita tidak dapat mengasihi orang lain Seperti diri kita sendiri Jika kita memandang muka Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri Dan memandang muka ini bertentangan Coba pikirkan Katakanlah Anda berada di posisi Di mana Anda tidak memiliki apapun untuk dimakan Bukankah Anda ingin orang lain Memberikan makanan kepada Anda? Katakanlah Anda berada di posisi Di mana Anda tidak memiliki tempat untuk tidur Bukankah Anda ingin orang lain Untuk menawarkan Anda tempat untuk beristirahat? Katakanlah Anda tidak punya uang Anda bangkrut Anda dalam kondisi yang tidak berdaya Bukankah Anda ingin orang lain Menolong dan mengeluarkan Anda dari kondisi itu secepat mungkin? Begitulah cara kita mengasihi diri kita sendiri Pertanyaannya Mengapa kita tidak melakukannya bagi orang lain? Mengapa kita menunjukkan sikap pilih kasih Kepada orang-orang yang tidak membutuhkan bantuan kita? Nah setelah mengerti disini? Tidak memperlakukan orang lain Sebagaimana kita ingin diperlakukan Jika kita berada dalam posisi mereka Berarti melanggar hukum yang utama Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri Menuntut kita Untuk menyambut semua orang Dengan cara yang sama Dan jika kita memandang muka Kita berbuat dosa Dan Jakobus belum selesai Galak ya Jakobus Masih lebih galak lagi Ayat 10 dan 11 Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan satu bagian saja Ia bersalah terhadap seluruhnya Sebab ia mengatakan jangan berzina Ia mengatakan juga jangan membunuh Jadi jika kamu tidak berzina Tetapi membunuh Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga Nah saya gak tahu bagaimana dengan anda Saya ngomong tenang diri saya sendiri saja ya Tapi saya itu suka memilih-milih Apa yang saya ingin taati dari hukum Allah Dan saya mencenderung Mengkategorikan dosa itu dalam dua kelompok Dosa besar Dan dosa kecil Ada yang seperti saya Jadi dosa besar itu Jangan membunuh Jangan berzina Oke jauhi itu Dosa kecil apa Mengutamakan diri sendiri Berbohong kecil-kecil Memandang muka Ya gak apa-apalah Ada yang tahu Apa yang saya maksudkan Dan ini yang dikatakan Jakobus Kamu gak bisa melakukan itu Kalau kamu gagal Mentaati satu hukum Kamu bersalah Terhadap seluruh hukum Kamu tidak dapat memisahkan Dan mengomplokkan hukum Sesuai dengan apa yang kamu mau Kamu harus mentaati semuanya Atau semua hukum itu Tidak ada artinya baga kamu Dengan kata lain Melanggar satu hukum Allah Berarti melanggar seluruh hukum Allah Dan Tuhan tidak membedakan Dosa besar Dosa kecil Semua dosa adalah dosa Dan Jakobus memberikan penjelasan yang sangat baik Begini Katakanlah seseorang diadili di pengadilan Karena melakukan pembunuhan Dan sebelum dijatuhi hukuman Dia diberikan kesempatan untuk berbicara Dan dia berkata gini Hakim yang mulia Dan para juri Saya hanya ingin memberitahu Bahwa saya ini tidak pernah nyeleweng Saya tidak melakukan perjinahan Saya membunuh seorang Ya Saya menikamnya dengan pisau Ya Itu saya lakukan Tapi saya tidak berjinah Dan karena itu Saya harus dinyatakan Tidak bersalah Apa yang akan dikatakan sang hakim? Sang hakim akan berkata Oke baik kamu tidak berjinah Baik kamu tidak menyeleweng Tapi apa urusannya? Kamu tidak berjinah Tetapi kamu Membunuh Dan kamu dihakimi Karena pembunuhan Bukan perjinahan Dengan kata lain Kita mengerti ini secara common sense Perhatikan ini Tidak melakukan suatu dosa Tidak menghapuskan hukuman Dari dosa yang dilakukan Perilaku yang baik Di satu bidang Tidak menghapuskan Pelanggaran hukum Di bidang yang lain Jadi Yaakobus berkata Begini Kamu berkata Kamu mendaati hukum Hukum Allah Itu baik Kamu tidak membunuh Bagus Kamu tidak berjinah Luar biasa Tapi kalau kamu memandang muka Kamu melanggar hukum Allah Dan kamu akan dihukum Bahkan kamu tidak hanya melanggar hukum Allah Kamu melanggar hukum yang utama Anda mengerti disini? Memandang muka Bukan dosa kecil Menunjukkan sikap pilih kasih Sama buruknya Dengan perjinahan Dan Pembunuhan Itu bukan perkataan saya Itu perkataan Yaakobus Ini firman Tuhan Kalau kita Memandang muka Kita melanggar hukum Allah Dan kita berdosa Kepada Allah Karena Allah yang sama Yang mengatakan Jangan membunuh Jangan berzina Berkata Jangan Memandang muka Dan kalau kita melanggar satu hukum Kita telah melanggar Seluruh hukum Allah Saya harap kita mulai menyadari Betapa seriusnya dosa memandang muka Ini bukan dosa kecil Ini bertentangan Detang-detak jantung kekrisenan Kabar balik injil Iman kita Kalau gitu apa solusi Dari memandang muka Kita lihat Ayat 12-13 Berkatalah dan berlakulah Seperti orang-orang Yang akan dihakimi Oleh hukum Yang memberdekakan orang Sebab penghakiman Yang tidak berbelas kasihan Akan berlaku Atas orang yang tidak berbelas kasihan Tetapi belas kasihan Akan menang Atas penghakiman Disini Yaakobus berkata Orang-orang Kristen Itulah orang-orang Yang sudah diberdekakan Ini berarti Saudara dan saya Tidak lagi hidup Di bawah Di hukum Taurat Kita sudah dimerdekakan Oleh karya Yesus Yang sempurna dikayu salib Dan Tuhan menyelamatkan kita Bukan karena kita baik Bukan karena kita sanggup Tapi Tuhan menyelamatkan kita Karena kita tidak bisa Menyelamatkan diri kita sendiri Jadi Tuhan disini Menyelamatkan orang-orang Yang berdosa Orang-orang yang miskin Orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak layak Dan kemudian Tuhan Menjadikan mereka Pewaris kerajaan Allah Dan tidak ada sesuatu pun Dari dalam diri kita Yang membuat kita layak Menerima kasih karunia Tapi Tuhan memberikannya Secara cuma-cuma Kita bebas dari Penghukuman Tapi kemudian Yaakobus berkata Kita dipanggil Untuk menggunakan Kebebasan kita Untuk mengasihi orang lain Seperti mengasihi diri kita sendiri Dan menunjukkan Belas kasihan Dan ini Peringatan Keras Dari Yaakobus Perhatikan Hari penghakiman Akan tiba Tuhan akan datang Dan kita Akan dihakimi Berdasarkan Apakah kita Melakukan firman Tuhan Atau kita Atau tidak Dan penghakiman Tuhan Kudus dan adil Perhatikan Yaakobus tidak berkata Kita akan diselamatkan Oleh perbuatan baik kita Tidak Tetapi Yaakobus Berkata Belas kasihan Yang kita tunjukkan Perbuatan baik kita Menunjukkan Apakah kita Memiliki Keselamatan Atau tidak Itu menunjukkan Siapa diri kita Yang sebenarnya Dan kita Akan dihakimi Oleh Tuhan Berdasarkan Apa yang kita lakukan Dan ini Bukan sesuatu Yang berasal dari Yaakobus Ini ada sesuatu Yang Yaakobus Belajar Dari Yesus Kita ingat Di Matius 25 Yesus berkata Bahwa Di hari penghakiman Dia akan menghakimi Domba dan kambing Sudah ingat Cerita itu Perumpamaan itu Nah Dia berkata Aku akan menghakimi Dan memisahkan Domba dan kambing Nah pertanyaannya Siapa domba Siapa kambing Orang berasumsi Domba adalah orang Kristen Dan kambing adalah orang Bukan Kristen Salah Domba dan kambing Dua-duanya Mengaku Kristen Perbedaannya adalah Kambing adalah Orang-orang yang mengaku Kristen Orang-orang yang berpikir Mereka orang Kristen Tetapi sebenarnya bukan Jadi kambing ini adalah Orang Kristen Palsu Nah setelah ingat Apa yang Yesus katakan Kepada kambing Dia berkata gini Kamu mengaku Kamu adalah orang Kristen Tetapi aku lapar Kamu tidak kasih aku makan Aku haus Kamu tidak kasih aku minum Aku tidak punya rumah Kamu tidak undang aku masuk Aku telanjang Kamu tidak memberikan aku pakaian Aku sakit dan dalam penjara Dan kamu tidak mengunjungi aku Anda ingat apa yang dikatakan para kambing Mereka berkata Tunggu dulu Kapan kami melihatmu Dalam kondisi seperti itu Kami yakin Kami janji Bahkan kami sumpah Kami tidak pernah melihatmu seperti itu Dan Yesus berkata Ketika kamu tidak melakukannya Untuk mereka yang ada di depan mata kamu Kamu tidak melakukannya Untuk aku Dan sekarang Kamu akan menerima Hukuman kekal Dan kata lain Yesus berkata Jika kamu tidak menunjukkan belas kasihan Kepada orang-orang di depan matamu Kamu tidak akan menerima belas kasihan Nah sekali lagi Apakah itu berarti kita diselamatkan oleh Belas kasihan Tidak Tapi belas kasihan adalah bukti Kita sudah diselamatkan Ini yang akan saya kaut bahkan nanti sore Lanjutannya dari pasir sini Yesus berkata Kalau kamu tidak memperhatikan Dan mengasihi orang-orang di depan kamu Yang membutuhkan Itu menunjukkan Kamu belum memiliki keselamatan Dan Yesus akan memisahkan domba dari kambing Berdasarkan apakah mereka menunjukkan belas kasihan Kepada mereka yang membutuhkan Atau tidak Dan saya ingin Ini benar-benar meresap dalam kita Perbedaan Antara domba dan kambing Adalah simpel Adalah apakah Pemahaman mereka Akan kekristenan Menuntun mereka Untuk memberikan belas kasihan Atau tidak Simpel Pembenaran Kristus Kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita Secara cuma-cuma Itu indah Tetapi kalau kebenaran Kristus dalam kita Tidak menghasilkan belas kasihan Tidak menghasilkan kebenaran Perbuatan yang baik Maka itu adalah kebenaran yang palsu Bagaimana kita memperlakukan orang miskin Bagaimana kita memperlakukan orang yang dibuang Bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita Bagaimana kita memperlakukan orang yang kita tidak suka Itu adalah lampu indikator Apakah kita sudah mengerti Injil atau belum Karena saudara dan saya tidak dapat menerima belas kasihan Tuhan Dan tidak menunjukkan belas kasihan itu Kepada yang membutuhkannya Kalau kita sudah menerima belas kasihan Allah Kita akan menunjukkan belas kasihan Allah Itu sebabnya Yaakobus berkata Belas kasihan akan menang atas penghakiman Nah Yaakobus juga berkata bahwa belas kasihan Tuhan akan menang atas penghakiman Tuhan Walaupun itu benar Yaakobus berkata Pada hari penghakiman Saudara dan saya bisa menang atas penghakiman Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan belas kasihan yang kita terima kepada orang lain Dan ini membawa saya kepada akhir kotbah saya Dan hal yang paling penting Jangan lewatkan ini Jangan lewatkan ini Jangan berpikir solusinya adalah Aku mulai hari ini harus memandang rata kepada semua orang lain Karena saudara akan gagal Jawaban yang saudara butuhkan Bagian yang saudara harus dapatkan adalah ini Kita tidak dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang lain Kecuali kita terlebih dahulu menerima belas kasihan Dan agar kita dapat menerima belas kasihan Tuhan Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita miskin secara rohani Apa maksudnya? Dan saya selesai Saudara tahu apa maksudnya miskin secara rohani? Untuk saudara menyadari saudara miskin secara rohani Saudara bangkrut secara rohani Itu untuk datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan Tidak ada satupun yang bisa aku lakukan Untuk membenarkan diriku Aku punya hutang yang begitu besar terhadapmu Dan tidak ada satupun yang aku bisa lakukan untuk membayar hutang Aku miskin Aku tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan Aku sangat membutuhkan belas kasihanmu Pakaian ku kotor Aku bau Aku belum mandi Bahkan semua kebaikanku hanyalah seperti pakaian kotor dihadapanku Aku tidak memiliki satupun yang bisa aku banggakan Aku tidak memiliki sumber daya apapun Aku tidak punya apa-apa Aku miskin secara rohani Dan sewaktu kita datang kepada Tuhan Dalam kemiskinan rohani kita Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Yesus berkata Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah Karena merekalah yang punya kerajaan sorga Saudara tahu apa maksudmu? Saudara tahu bagaimana caranya Kita yang miskin bisa memiliki kerajaan sorga? Saudara tahu bagaimana kita yang tidak memiliki apa-apa Bisa menjadi begitu kaya Menjadi pewaris ahli Pewaris kerajaan Allah Hanya ada satu caranya Dia yang kaya Harus menjadi miskin Untuk menunjukkan belas kasihan kepada kita Yesus harus membayar harganya Untuk membawa kita masuk Yesus harus dibuang Untuk memberikan kita kemuliaan Yesus harus meninggalkan kemuliaannya Untuk memberikan kita pengampunan Yesus harus dihakimi Untuk kita bisa hidup Yesus harus mati Untuk memberikan pakaian kebenaran Yesus yang sempurna yang kita pakai hari ini Yesus harus memakai pakaian kita yang bau busuk di kayu salib Untuk memberikan kita kehidupan Yesus harus mati di kayu salib Untuk membuat kita kaya Dia yang kaya harus menjadi miskin Keadilan Tuhan Keadilan Tuhan menuntut pembayaran untuk setiap dosa Termasuk dosa memadang muka Tetapi belas kasihan Tuhan membayar pengampunan itu dengan dia mati di kayu salib Jadi kalau keadilan menuntut penghakiman kita Belas kasihan memohon pengampunan kita Dan belas kasihan Dan belas kasihan menang atas penghakiman Itulah iman kita Itulah yang kita percaya dalam Kristus Dan pertanyaannya adalah begini Apakah Anda melihat kemuliaan Kristus itu Yang rela kehilangan segalanya agar saudara dan saya memiliki segalanya Apakah Anda melihat kemuliaan Kristus yang memiliki aham semesta Namun menjadi miskin untuk saudara dan saya Karena kalau jawabannya iya Anda akan ingin menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang lain Jadi pertanyaannya bukanlah apakah hari ini saudara harus menunjukkan belas kasihan Pertanyaannya apakah saudara sudah terpesona oleh belas kasihan yang Anda terima Karena permasalahannya seringkali adalah kita lupa bercermin Kita lupa siapa kita dalam Tuhan Bahwa kita adalah orang tidak layak Kita adalah orang berdosa Kita adalah orang yang miskin Kita tidak adalah orang bau Kita adalah pengemis yang Tuhan angkat menjadi pewaharis ahli kerajaannya Itu siapa kita Ingat itu berkaca Dan sewaktu kita melihat itu Respon hati kita Kita tidak bisa memandang muka Kita hanya akan berkata Aku akan menunjukkan belas kasihan yang sama Yang aku sudah terima dari Kristus Kepada orang-orang di sekitarku Mari kita berdoa Bapak ampuni kami Ampuni kami Kerajamu yang masih suka memandang muka Ampuni hakku yang masih suka memandang muka Ampuni pekerja-pekerja tempat gereja ini Yang masih suka memandang muka Ampuni jemaat gereja Rock Sydney Yang masih suka memandang muka Ampuni setiap kami Tuhan yang masih memandang muka Kami tahu Tuhan Seumur hidup kami Kami tidak akan pernah bisa bebas dari dosa ini Kami akan terus berjuang Karena dunia kami hidupi Terus menuntut kami untuk melihat martabat Melihat performa Melihat derajat Melalui apa yang bisa kami lihat dengan mata jasman Tapi Rok Kudus bantu kami Bantu kami untuk bisa melihat seperti engkau melihat Bantu kami untuk memiliki mata Bantu kami untuk memiliki hati Kami gak bisa Tuhan Kami gak mampu Tapi waktu kami sudah melihat pengorbananmu Dan kami mengingat Iman kami Kami mengingat kabar baik Yang sudah kami terima Kami ingat mengingat belas kasihan Yang sudah kami terima dari engkau Itu yang memampukan kami Ampuni kamu gak sanggup Merubah siapa Pembangun hambamu tidak sanggup merubah hati hamba sendiri Kami tahu Kebenaran Kristus Pengorbanan Kristus Kebenaran iman kami Waktu kami benar-benar memikirkannya Dan merenungkannya Dan melihat keindahan itu Itu yang mengubah hidup kami Itu yang mengubah hati kami Karena itu kami minta dengan sangat Rok Kudus Buka mata kami Untuk melihat pengorbanan anak Mempotrakan Yesus Kristus Dan biarlah itu Tuhan yang merubah paradigma kami Kira itu yang mengubah kehidupan kami Sehingga kami tidak lagi Ubah hati kami Dan kami minta doa ini dalam satu nama Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kita panggil perjalanan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton